Intro Pemirsa Fakultas Teknik UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari berhasil meluluskan sebanyak 250 mahasiswa dalam Yudisium Sarjana yang terdiri dari 4 program studi Menyelesaikan pendidikan di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak menjadi kendala yang berarti bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin karena mereka berhasil melewatinya hingga dinyatakan lulus dan berhak mengikuti Yudisium Sarjana ke-28 Pada semester genap tahun akademik 2020-2021 sebanyak 250 mahasiswa Fakultas Teknik berhak menyandang gelar Sarjana usai dilakukan Yudisium oleh pimpinan Fakultas Rabu 1 Desember 2021 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin 250 mahasiswa tersebut terdiri dari 4 program studi yaitu 124 orang dari teknik sipil 81 orang dari teknik mesin 29 orang dari teknik elektro dan 16 orang dari teknik industri tingginya persaingan di dunia industri dekan Fakultas Teknik Dr. Insinyur Muhammad Marsudi meminta lulusan agar tidak minder bersaing dengan perguruan tinggi lainnya seperti ITB dan UGM karena mereka telah dibekali banyak ilmu dan keterampilan semasa perkuliahan apalagi saat ini Fakultas Teknik telah menjalin banyak kerjasama dengan dunia industri untuk menyerap lulusan terbaiknya untuk dapat bekerja kita lakukan pembekalan berupa pelatihan-pelatihan keteknikan nah itu kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi di Joguna Kalimantan kemudian kita lakukan pelatihan komputer secara gratis jadi yang mau lulus itu kita crash program lah yang pelatihan komputer yang kira-kira bermanfaat di rapangan kalau lulusan kita banyak berserap di industri jadi tersebab di seluruh Indonesia lah sementara itu Rektor UNISKA Prof. Abdul Malik berharap dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah dijalankan di lingkungan universitas membuat mahasiswa memiliki bekal lebih saat terjun ke dunia kerja nantinya sekarang kan ada proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka jadi mahasiswa ada hak untuk mengambil satu semester di lingkungan UNISKA sendiri pada fakultas atau prodi yang berbeda nah di luar semester di luar universitas atau perusahaan itu kan bisa dua semester nah makanya fakultas teknis sendiri kan sudah menjalin banyak kerjasama dengan perusahaan, dengan PLN dan lain sebagainya nah kami berharap dengan adanya nah join ya kerjasama yang sudah dibangun ini akan memberikan semacam nilai tambah bagi lulusannya sehingga dia nanti mampu ya bersaing pada saat terjun di dunia kerjanya itu harapan kami pada Yudisium kali ini alumni turut memberikan bantuan berupa alat-alat praktik yang menunjang praktikum bagi adik kelas mereka yang masih berkuliah yang diterima masing-masing kaprodi selain itu juga memberikan bantuan uang tunai senilai 4 juta rupiah Eko Anggoro Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati